Intro Hai guys, hari ini desainnya surat akan 7 fakta mengenai Dr. Norhisham Abdullah yang ramai tatau Dr. Hisham ini adalah ketua pengarah kesehatan sejak case COVID-19 yang berlanggan negara Setiap hari, jauh 5 petang, kita akan dapat lihat Dr. Hisham melakukan berita terkini tentang case COVID-19 Ok, fakta yang pertama, ibunya hanya bekerja sebagai seorang tukang cuci Ibunya adalah ibu tunggal dan terpaksa membesarkan seorang lagi kakaknya Dan mereka tinggal di flat samping di jalan lokiu Kuala Lumpur Fakta yang kedua, beliau adalah menantu kepada keluarga angkatnya Dr. Hisham berkawin dengan Datin Sri Nik Suwaida, yaitu anak bungsu kepada ayah angkatnya Alayan Ram Ustadni Muhammad Muhaidin Wan Musa, yaitu mantan pengetua kualitas Islam, Kelang Dr. Hisham pula dibesarkan oleh keluarga angkatnya ketika tingkatan satu lagi Fakta yang ketiga, beliau adalah Cina Muslim Ya, dia berketurunan Cina Puchow sehingga dia masih boleh berbicara dengan dialect Puchow Orang Puchow ini asalnya dari negara Fujian, China Kebanyakan mereka berdijera ke Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Amerika Fakta yang keempat, beliau pernah menggerakkan pasukan perubatan membantu musibah banjir besar di Kelantan pada tahun 2014 Banjir itu dikatakan banjir terburuk di dekat ini Sebanyak 58.000 orang terpaksa dipindahkan ke 309 pusat pemindahan di Kelantan Fakta yang kelima, beliau mempunyai 7 kelulusan dalam bidang perubatan Dr. Hisham mempunyai kelulusan di jasa sarjana dalam bidang pembedahan dari jasa dokter perubatan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia Boleh tengok dalam video ini, senarai kelulusannya ada 7 semuanya Oke Fakta yang ke-6 Beliau adalah seorang yang sangat merendah diri Masa wartawan bertanya kepada dia Apa perasaan Anda diberi gelaran wira negara oleh netizen di media sosial? Beliau menjawab Pada saya semua itu tak penting Apa tahu yang dimaksud dengan gelaran wira negara itu tak penting untuk dia Yang penting adalah perkhidmatan kita kepada negara Sekarang ini bukan It's not about me It's about what we can do together as one For the COVID Jadi pada saya tak penting Tapi yang penting adalah perkhidmatan kita Fakta yang ke-7 Beliau mempunyai akun Facebook, Twitter, dan Instagram Akun Facebook dan Twitternya digunakan untuk kegunaan resmi terutamanya untuk menyampaikan maklumat berkaitan COVID-19 yang melanda negara ini Akun Facebook beliau adalah Nori Syam Abdullah Ada pun akun IG beliau disetting sebagai private untuk kegunaan pribadi Yaitu Adnor underscore Syam underscore Abdullah Oke semua itu saja perkongsian daripada DC Kalau ada lagi fakta-fakta yang kalian tahu tentang Dr. Syam nih Kalian boleh komen di bawah tau Thank you Jangan lupa like, komen, dan subscribe Love you guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe